Hai, Cecero Mad Kitchen mau masak gulai tongkol ala Warung Padang Saya pakai ikan tongkol segar, 2 ekor ini beratnya 900 gram Sudah dicuci bersih dan sudah dibuang insangnya Sekarang saya mau potong-potong dulu ikan tongkolnya Setelah dipotong-potong itu nanti kita cuci lagi ya Jadi dicucinya itu 2 kali Ini saya potong sesuai selera aja Karena ikannya cukup besar Saya potong 1 ikan dipotong jadi 5 Sudah dipotong-potong saya cuci lagi Setelah dicuci bersih, ikan tongkolnya mau saya kasih jeruk nipis Satu buah jeruk nipis Saya potong-potong dulu jeruk nipisnya Boleh juga diganti dengan air asam jawa Lalu kita peras aja jeruk nipisnya ke daging ikan tongkol ini Jeruk nipis ini untuk mengurangi amis dari ikan tongkol ya Setelah diberi jeruk nipis, ikan tongkolnya gak perlu dicuci lagi Sisihkan Santan segar 800 ml ini dari setengah butir kelapa Daun jeruk 8 lembar Asam kandis 5 pcs ini karena kecil-kecil ya Asam kandis boleh diganti asam jawa kalau gak ada 1 genggam cabai rawit merah Ini saya potong serong aja cabai rawit merah biar pedas Yang bikin khas dari gulai ikan tongkol ala warung padang itu Daun kunyit Ini saya pakai 2 lembar daun kunyit Disimpulkan ya daun kunyitnya Kalau gak ada bisa skip tapi nanti rasanya beda ya Ini daun ruku-ruku Ini juga daun khas masakan padang Daun ruku-ruku ini saya tanam sendiri di depan rumah Memang agak sulit ya Gak semua daerah ada daun ruku-ruku Kalau gak ada bisa diganti dengan kemangi aja Bumbu yang mau dihaluskan 100 gram bawang merah Saya gak pakai bawang putih 4 cm jahe Kunyit 4 cm juga udah saya kupas Wajib menggunakan cabai rawit ijo Disini saya pakai 2 genggam cabai rawit ijo Gak pakai cabai merah besar ya Cukup cabai rawit ijo aja Semua bahan ini mau saya haluskan menggunakan grinder Jadi saya potong-potong dulu Masukkan semuanya ke dalam grinder Kita beri sedikit air Lalu dihaluskan Ini bumbunya sudah halus Dan bumbunya gak perlu ditumis ya Untuk masakan padang gak perlu ditumis Langsung aja kita masukkan ke dalam wajan yang agak besar Lalu kita masukkan juga santan segarnya Usahakan untuk menggunakan santan segar Yang dari kelapa yang kita parut sendiri itu Masukkan daun kunyit Daun jeruk Saya sobek-sobek dulu Gak pakai daun salam ya Asam kandisnya kita masukkan Garam setengah sendok makan Kaldu bubuk setengah sendok makan Masakan ini gak perlu ditambahkan gula pasir Karena santannya aja udah sedikit manis Karena pakai santan segar Aduk terus sampai mendidih Setelah mendidih kita masukkan ikan tongkolnya semua Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Masukkan cabai rawit merah yang udah diiris serong Aduk pelan-pelan aja Dicicipin lagi rasanya ya Ini kurang garam Saya tambahin sedikit lagi garamnya Aduk lagi Masukkan daun ruku-ruku Ini yang bikin harum dan khas banget aromanya Daun ruku-ruku Saya sampai beli di toko online Dan saya tanam sendiri di pot Ini sudah mateng Matikan apinya Kita angkat aja Gulai tongkol ala warung padang Ini salah satu yang sering saya pesan Kalau ke warung padang Dan rasanya luar biasa Mirip banget dengan yang ada di warung padang Itu lihat penampilannya juga udah sama ya Saya udah gak sabar Mau cobain gulai tongkol ala warung padang Mau makan pake nasi Saya ambil bagian daging Jangan lupa kuahnya yang bersantan Ada cabai Ada daun ruku-ruku Saya mau cobain dulu Ini creamy banget Pedas Ada asemnya sedikit Ikan tongkolnya tuh gak amis sama sekali Dan harum daun ruku-rukunya bikin khas Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye